Terima kasih. Karena aturan yang tidak sama di antara kabupaten kota ini akan menimbulkan potensi gesekan. Maka tadi beberapa bupati meminta agar saya menengahi soal itu. Sore ini para sekda saya minta untuk rapat lagi untuk menyiapkan satu aturan-aturan yang sama. Kalau berbeda tempat bagaimana aturannya? Apakah harus dengan tes? Apakah kemudian akan diambil sampling? Yang kedua bagaimana mengatur waktu dan tata cara beribadah? Sragen sudah mengusulkan dan diputuskan oleh majelis ulama, ibadah di rumah saja. Saya kira ini penting untuk diikuti oleh semua yang di zona merah. Saya kira dukungan dari ulama menjadi sangat-sangat penting agar kita bisa sok dalam berhubungan dengan masyarakat dan saya kira tidak mengurangi kehusukan kita dalam beribadah. Tempat pariwisata, kalau di sini ditutup mereka ternyata pikniknya keluar. Maka kalau kita aturannya sama itu akan bisa dikendalikan. Dan ini yang tadi disepakati dan terakhir terkait dengan vaksin. Hampir semua Bupati Wali Kota minta tambahan vaksin. Mereka sepakat, metodenya ada, vaksinatornya ada, kecepatannya bisa ditingkatkan. Problemnya tinggal satu saja, vaksinnya ada pangkat. Nah mereka kita minta untuk mengumpulkan sore ini kondisi realnya karena ternyata data di aplikasi Smile yang ada di Kemenkes itu tidak terlalu disiplin diisi tadi. Saya hanya melihat tadi Kabupaten Semarang yang angkanya itu 1.600an, 1.600 vaksin. Jadi artinya disedot. Tapi Cilacap masih ada puluhan ribu gitu. Nah ini sebenarnya disontekan atau tidak? Kalau itu disontekan segera harus mengisi aplikasi karena dengan itu kontrol sistemnya dari pusat tahu karena ini sudah tersedot sampai nul, oh berarti habis. Maka itu otomatis akan dikirim. Kapal dan sebagainya. Tapi ya pasti harus ada, bukan pasti harus ada, ini mesti ada hubungan dengan orang yang pernah dari luar. Kalau nggak nggak mungkin, masa datang sendiri kan nggak ada. Maka saya lagi minta, tolong dong tracingnya dicek dari mana varian itu, muncul siapa pembawanya, agar kita bisa tahu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.